Selamat datang di channel Dekal 8000 kembali bersama Surya di sini Modifikasi itu memang sangat-sangat mengasihkan ya untuk dilihat dan dinikmati Apalagi modifikasi itu menguras banyak biaya ya Biasanya tidak selalu sih tapi memang kebanyakan Kalau modifikasi maunya oke biasanya ya sedikit banyak isi kantong banyak terkuras lah ya terkuras Oke kali ini saya lagi duduk di sebuah Vespa Vespa Sprint berwarna burgundi ini kalau nggak salah Kalau nggak salah sih warna burgundi ya Nah modifikasinya juga udah lumayan, udah lumayan head-down 1-10 mungkin nilainya sudah di angka 8,5 ya Karena udah top banget Nah kalau ingin tahu kayak apa aja modifikasi yang ada di Vespa Sprint ini Jangan kemana-mana Tentang setuju di Dekal 8000 sebentar lagi kita menuju ke video utama oke Selamat menonton Kalau biasanya kita bikin video itu dari bawah ke atas ya Cuma kali ini kita bikin dari atas ke bawah Ya sesekali seru juga kan Masa mainnya dari bawah terus sekali dari atas lah Oke Yap Kita lihat dari atas Ini dari si speedometer Dia sudah menggunakan produk dari SIM Nah tuh kelihatan kan Campuran antara analog sama digital Lalu cover speedo Dia sudah menggunakan dari selioni Lalu disini Apalah namanya saya lupa apa namanya nih Kamu tahu nggak apa namanya nih Apalah namanya dia sudah pakai karbon Lalu yang menurut saya heboh adalah ini Dari si tempat Apa namanya ini Switchnya nih Jadi switchnya ini bukan menggunakan karbon overlay Tapi sudah menggunakan Karbon Jadi karbon yang dicetak ya langsung Tanpa overlay Ini kelihatannya karena Kalau kelihatan dari sini kelihatan banget nih Karbonnya Lalu dari handle Ada pasti menggunakan selioni juga Dari grip Grip nggak ada mereknya nih Gripnya nih Biasanya selioni tapi kali ini nggak ada mereknya Oke Tak ada merek Terus Tapi dari bentuknya sih mirip-mirip kayak selioni ya Tapi bukan selioni nih Lalu dari bar and mirror Ini awalnya saya pikir ya Soma Ternyata setelah saya deketin mereknya adalah Wuming 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 Mirip kayak wooling ya Oke Sudah selesai kita di atas Oh iya Appreciate ya ini karena Banyak Vespa yang nggak pake sepion Dan ini pake sepion Dari sisi warna Ini juga keren banget warnanya Kau menurut saya ini warnanya warna burgundy kali namanya ya Kalau salah tolong koreksin nanti di kolom komentar Keren banget warnanya Aneh tapi keren Cover headlamp Sudah menggunakan selioni Sudah menggunakan selioni Lalu Disini sudah dikombinasikan juga dengan Carbon Carbon overlay Turun ke dasi Dasi juga sudah menggunakan karbon Cuma disini Biasanya motif disini kan dia warnanya merah Cuma kali ini warnanya hitam Jadi mungkin biar lebih masuk sama warna ininya kali ya Warna burgundinya ini Tidak lupa disini ada disempatkan logo Marus Nah karena ya apalagi kalau bukan velgnya menggunakan velg Marus Sebelum kita turun lihat dulu nih si lampu sini kanan power one Lalu kita turun beneran ini dia velg Marus factory Bilah 6 ya Seperti ini modelnya Nah bannya ini dia menggunakan produk dari Maxxis Ukuran 120x70 ring 12 Oke kita sekarang ke sisi sini Yuk Udah Cover shock Dia sudah menggunakan dari Carbon Carbon overlay Lalu disini dari cover armnya Sudah menggunakan selioni Shockbacker Olin Caliper Brembo Dipadukan sama selang rem Hell 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 Mana dia Tulisannya gak ada Tapi biasanya Hell kalau kuning kayak gini Oke lalu cakram Cakramnya ketinggalan Ini kayaknya sih dari produk dari selioni kayaknya ya Nah kita lihat Iya bener Selioni ini dia logonya Oke Disini sparkboard masih asli Masih original warnanya seperti ini Belum ditimpa dengan karbon Kita turun Ini masih semua masih standar di bagian sini Tidak ada ubahan Tapi di bagian tutup Kaki Sudah dilapisi juga dengan Carbon Carbon overlay Cuma disini pengerjaannya Kualitas karbonnya agak kurang ya Seperti yang kelihatan Dia mangap Ini dia tipis banget Ini dia tipis banget Ya Talan ini mencut Mungkin karena panas atau apa ya Gak tau ya First step belakang Sudah menggunakan dari Si olyoni Lalu Ini Standar Standar samping dan juga Standar tengahnya Sudah di chrome Di bagian sini Di bagian sini Masih Rata-rata standar Kecuali ini Dari cover si Air intake ya Kalau gak salah ini Sudah menggunakan karbon Dan juga Ball cover Silioni Ini itu bagian belakangnya Showbacker sudah menggunakan All-ins Lalu Apa namanya Caliper sudah menggunakan Brembo Selang rem Sudah diganti juga Tapi gak ada mereknya nih Gak kebaca Lalu cakram belakang Vespa 946 mungkin ya Dipadukan dengan Band belakang dari Maxxis Dengan ukuran 130 per 70 Ring 12 Spagbor belakang Yang imut-imut ini juga Menggunakan karbon Karbon overlay juga Oh iya Untuk melihat Karbon overlay Atau karbon Tanpa karbon overlay Itu bisa dilihat Dari bagian belakangnya ya Nah kayak gini Ini kan kelihatan Bahannya plastik Masih depannya Ini berarti karbon overlay Dia ditempel Di part aslinya Si karbon Karbonnya karbon bener Tapi dia ditempel Ya Oke di bagian belakang Stop lamp Sainnya sama Seperti di depan Menggunakan Apa namanya Menggunakan power one Lalu disini handle nya Bukan handle Untuk pegangannya ini Masih dipasang Biasanya udah hilang Biasanya Minusnya adalah Plat nomor gak ada Yang di bagian belakang Depannya tapi ada ya Depannya tapi ada ya Kenal pot Oke kenal pot Dia menggunakan Akrapovic Lalu tutup oli Dia menggunakan Celioni Dan Cover radiator Dia sudah menggunakan Karbon lagi Jadi banyak banget ya Oke Pengen denger suara Dari si Akrapovic Kita coba denger suaranya ya Bunyinya bulat Tapi kayaknya masih lebih bulat Polini kemarin ya Di bandingnya yang sekarang Yang polini kemarin bener-bener Bulat banget Ini Akrapovic Dia agak sedikit lebih cempreng Menurut saya ya Keren keren Asli keren Oh iya Di speedometer ship ini Seperti yang terlihat Ada speedometer Lalu ada Fometer disini Lalu ada odometer Lalu disini ada speedometer juga Tapi versi digital Lalu disini ada Untuk pengukur Densin Disini untuk suhunya Oke Hampir ketinggalan Jog Jog ini sudah Bukan aslinya lagi Dia sudah di custom Dari tampilannya mirip Seperti Vespa yang original Bentuknya Cuman Bahannya kayaknya Lebih enak kayak ini Enak Dan Coba kita lihat di bawah jognya Ceklek Harus pakai perasaan Tada Jognya tidak isi apa Cuma sebuah amplop saja Dan juga Apa nih namanya ya Tutup tankinya ya Dia sudah menggunakan Celioni Gimana bro Dari modifikasi Vespa sprintnya Saya rasa sudah cukup Sudah oke banget Untuk Nongkrong Kongko Sama teman-teman Vespa Saya rasa sudah Sudah Malu-maluin Apalagi ketemu Dari teman-teman Klub sebelah Paling tidak bisa Ini motor gue Oke Saya rasa demikian saja Dulu Untuk Video modifikasi Vespa sprint ini Nanti kita ketemu lagi Di video-video mendatang Di modifikasi yang lain Jangan lupa Di like Share Comment Di subscribe Channel saya Dekal 8000 Kita ketemu lagi Di video-video mendatang Oke Terima kasih sudah menonton Have a next day Bye-bye Sub indo by broth3rmax